Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan bantuan Android, balik lagi di video ini Jadi di video ini saya akan berbagi gimana caranya Untuk memindahkan data WhatsApp dari handphone lama ke handphone yang baru Tanpa kehilangan data foto, video, dan lain-lain Jika kalian mempunyai handphone baru Dan ingin memindahkan data chat WhatsApp dari handphone lama ke handphone yang baru Kalian bisa ikuti tutorialnya disini aja Dan jangan lupa untuk kalian yang baru nonton di video ini Klik tombol subscribe dan like-nya ya Pertama, kalian bisa install terlebih dahulu WhatsApp dari Google Play Store di handphone yang baru Setelah itu kalian bisa masuk ke handphone yang lama dan buka WhatsAppnya Langkah selanjutnya, kalian klik titik 3 di pojok kanan atas Lalu kalian klik setelan dan lanjut kalian klik bagian cat Dan lanjut lagi kalian tinggal klik di bagian transfer cat Setelah ini kalian klik saja mulai ya teman-teman Nanti akan ada kamera untuk scan barcode Ini langkah pertama di handphone utama ya teman-teman Kalian bisa lakukan seperti ini Selanjutnya, kita beralih ke handphone yang kedua Di handphone yang kedua, setelah kalian menginstall WhatsApp dari Google Play Store Kalian bisa langsung saja buka WhatsAppnya ya teman-teman Lalu kalian pilih bahasa dan masukkan nomor handphone yang ada di handphone yang lama Lalu kalian tinggal tunggu saja verifikasi SMS atau verifikasi email yang dikirimkan oleh WhatsApp Setelah melalui verifikasi WhatsApp, kalian disini akan menerima notifikasi bahwa ada fitur transfer cat Kalian tinggal klik saja ya Agar fitur cat berhasil tanpa kendala, kalian harus menghubungkan kedua handphone kalian di jaringan wifi yang sama Dan mempunyai akses internet Dan jika kalian tidak menghubungkan wifi yang sama Sudah dipastikan fitur transfer cat ini tidak akan berhasil Dan jangan sekali-kali kalian keluar dari fitur ini Karena bisa mengakibatkan gagalnya transfer cat dari handphone lama ke handphone yang baru Otomatis nanti data kalian akan hilang Nah, jika kedua handphone kalian sudah terhubung di jaringan wifi yang sama Kalian langsung saja klik scan barcode dari handphone yang baru di handphone yang lama Dan kalian tunggu proses pemindahan atau transfer data cat WhatsApp dari handphone yang lama ke handphone yang baru Dan jika berhasil disini akan ada proses pemindahan data dari handphone lama ke handphone yang baru Kita tunggu saja ya teman-teman Setelah proses pemindahan data dari handphone lama ke handphone yang baru sudah berhasil semua Disini langsung saja kita klik lanjut ya teman-teman Dan otomatis data cat dari WhatsApp yang lama ke handphone yang baru itu sudah sama ya pastinya Dari history, telpon, cat, data, media, gambar itu sudah dipindahkan semua Dan mungkin itu caranya ya teman-teman cukup mudah sekali Dan perlu kalian ingat Transfer cat WhatsApp ini harus menggunakan jaringan wifi yang sama dan mempunyai akses internet Itu saja yang bisa saya bagikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh